Ke pengadaan agama di Kota Selatan Kemarin hari ini cuma masalah legalisasi saja Sebenarnya legalisasi bahwa dulu kan kita menikah sendiri tahun 2009 Artinya ada beberapa, sampai sekarang itu ada beberapa hal-hal yang bersifat legalitas yang belum terpenuhi Misal soal akte anak, kemarin karena kesibukan kita masing-masing Aktenya masih didasarkan pada akte rumah tangga Mulan Jamila Anak-anak itu ada di aktenya Mbak Mulan Sekarang anak-anak harus ke akte Ahmad Dhani Karena sudah menikah resmi kan gitu loh Jadi, cuma itu saja Jadi, perpindahan daripada akte Muhammad Ali Safiya Dari kartu keluarga Mulan Jamila Jadi, kartu keluarga Ahmad Dhani Jadi, di kartu keluarga Ahmad Dhani sekarang Anaknya ada tujuh Itu saja Jadi, akte keluarganya Ahmad Dhani Suami, Mulan Jamila, istri, anak Nomor satu, Al-Ghazali Nomor dua, El-Jalun Rumi Nomor tiga, Abdul Qadir Zairani Nomor empat, Tiarani Safi Tri Nomor... Nomor apa? Lima Belum dong Dia, lima, Davi Nomor enam, Safi Ahmad Nomor tujuh, Muhammad Ali Sudah gitu saja Jadi, mereka semua ada di dalam akte keluarga Ahmad Dhani Sebagai suami, gitu loh Ini kartu seminya kapan dulu? Hah? Mengisbatkan Isbatnya Tahun berapa ya? 2020 ya 2020 Di Sorang ya, Pak? Hah? Di daerah Manus Sorang Sorang ya Pak pengacara nanti yang ngomong Tadi prosesnya seperti apa di dalam? Jadi, tiba-tiba ditanyain tadi apa bener ini anaknya Ada yang keberatan nggak di luar? Ada, wartawan mungkin Pak Nani, kenapa baru urusan sekarang gitu, Bang? Hah? Kenapa baru urusan ini? Sekarang sama karena mau keluar negeri Mau keluar negeri, ada beberapa negara yang agak ribet untuk urusan itu Jadi, di paspor harus semuanya beres Kita semua mau keluar negeri Kemarin ke Turki kan kemarin nggak terlalu ribet Negara nggak terlalu ribet Turki kemarin Termasuk urusan Urusan vaksin dan sebagainya Turki nggak terlalu ribet Sekarang negara yang akan kita kunjungi itu Termasuk ribet gitu Jadi kita harus selesaikan dulu segala macam legalitas Supaya di negara tersebut tidak ribet gitu Nanti aja aja Pokoknya negaranya ribet aja gitu Jadi, negaranya ribet Jadi kita harus selesaikan semua legalisasi supaya tidak ribet Nanti Kalau liburan apa ada projek baru? Hah? Dua-duanya Dua-duanya Tapi kalau untuk sekolah sendiri tadi Legalitas itu sendiri ada ini? Iya, kalau sekolah nggak terlalu penting Ini karena kita mau keluar negeri aja Keluar negeri yang negaranya ribet Urusan ginian Oke Pilih sudah selesai? Hah? Sudah selesai mengurusannya Enggak mengurus apa lagi? Enggak ada pengacara Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Jadi begini Apa yang disampaikan oleh Selaku Komohon 1 tadi Kanan istrinya Selaku Komohon 2 Itu tujuan utamanya adalah Bagaimana supaya memberikan satu legalitas Kedua orang anaknya Karena dalam hal ini Beliau ini harus tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Nah, kemudian ada perubahan Undang-Undang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Di situ salah satu pasalnya Mengatur secapat gas Pasal 7 Mengatakan Anak itu harus mendapatkan Kepastian hukum siapa orang tuanya Nah, dengan tujuan Pemohon 1, Pemohon 2 ini Mengajukan itu adalah Pemenuhan dan sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 35 Tahun 2014 tadi Jadi itu poinnya hanya di situ Nah, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu Apa yang dikemukakan oleh Pemohon 1 Adalah memberikan satu kepastian hukum Bagaimana dasar untuk mengajukan Pembuatan akte kelahiran itu satu Terus kependudukannya Terus kemudian administrasi lainnya Untuk sekolahnya Dan yang terakhir Apabila melakukan perjalanan ke luar negeri Minimal ada paspor Nah, paspor ini berangkat dari Ada satu legal standing Yang dikeluarkan atau ditetapkan Oleh pengadilan agama Jakarta Selatan Dasar itulah menjadi satu umbrella Untuk mengurus secara keseluruhan administrasi Hanya untuk kepentingan anak Udah poinnya hanya itu Cukup? Nah, tadi majelis mengatakan Memang pada saat hari ini kan Pemberiksaan berkas Dan mengetahui betul nggak Sehingga Pemohon 1 ini siapa? Pemohon 2-nya siapa? Pemohon 1, Pemohon 2 ini Sudah sangat amat Memperhatian dan ketaatan hukum Beliau datang Bisa saja beliau tidak datang Karena perkara ini bukan perkara perlawanan Sifatnya voluntar Voluntar ini kan tidak ada lawan Nah, dengan adanya Intikat baik dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 ini Majelis ingin tahu Betul nggak si Pemohon ini? Nah, dengan Hadirnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 ini Insya Allah Insya Allah Minggu depan Itu Pemeriksaan bukti Tertulis Dan Bukti Saksi Insya Allah Besok itu Sudah ditetapkan Permohonan Dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 Dan Pemohon 1 dan Pemohon 2 Tidak perlu lagi hadir Dalam persidangan ini Cukup Akan diwakili oleh Kuasa hukum Itu yang dapat saya sampaikan